hai 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 part lovers ketemu lagi di channel a good peret part offers kali ini saya lagi mau FF-an di Pulau Kendari ya jadi saya ini sekarang sedang di Bandara Juanda, Surabaya mau menuju ke Pulau Kendari sambil bawa burung part lovers jadi temanya hari ini kita adventure free flag, jadi kita FF-an bawa burung mako sambil naik pesawat, jadi jadi satu ya part lovers, jadi saya naik pesawat, burung juga naik pesawat artinya burung gak lewat kargo jadi kita bawa sama-sama, jadi kita turun burung juga turun, yuk ikutin keseruan gimana caranya bawa burung sambil naik pesawat kita turun, burung juga turun, ikutin terus yuk channel Ogut Parrot, jangan di skip ya kalau mau tau gimana caranya bawa burung ini, yuk lanjut, ikutin aja jadi ini temen saya Mas Deddy jadi Mas Deddy inilah yang ngurus semua keberangkatan untuk bawa burung langsung aja kita tanyakan ke Mas Deddy Mas Deddy ini kan saya ada beberapa temen part lovers nih gimana sih caranya untuk ngurus supaya kita itu berangkat bawa burung itu sama sama kita, jadi gak lewat kargo awalnya tetap ya, kita harus karantina oh karantina tetap ya, tetap untuk lab burungnya dilap juga, oh dilap juga burungnya ya lab, udah lengkap, pesawatannya lengkap pesawatannya lengkap, minim di keberangkatan 2 jam sebelum keberangkatan oh 2 jam sebelum keberangkatannya, jadi ya betul, biar gak keburu-buru biar gak keburu-buru, jadi setelah itu baru langsung kita bawa burungnya itu di bagasi pesawat ya, di bagasi penumpang oh bagasi penumpang ya, jadi aman ya Mas Deddy ya aman, ada konten apa, konten pertemennya oh ada, ada, oh gitu ya oh ya, jadi part lovers kalau mau gak repot-repot kalau di Surabaya, Bandar Lajuanda hubungin aja saya, nanti saya sambungkan langsung ke Mas Deddy ya jadi semuanya Mas Deddy yang ngatur kita tinggal bawa orang aja burungnya dibawa Mas Deddy karena nanti dimasukkan sama Mas Deddy di ini ya di bagasi oke, ikutin terus part lovers sampai kita sampai di tujuan di kendari ya oke, oke Mas Deddy, terima kasih jadi part lovers, sebenarnya saya ini gak berangkat satu orang aja ya jadi bawa ini, orang-orang kayak gini nih yang bikin lambat ini bedah barusan dikejar-kejar waktu, eh malah ini berdua lagi masih di dalam tol, katanya si gaspol tapi gak nyampe-nyampe, untung si tadi Mas Deddynya sempet ya, bawa burung kita untuk ke bagasi ya waduh, mudah-mudahan ini kita gak di luar jadwal ini, ini di luar jadwal, jadi asalnya itu kan tiket kan pesawat kan jam setengah 4 sore tapi dimajuin untuk jadi jam 1 waktu jadi yang Pak Suruan ribet ini, jadi Alhamdulillah ya, kita masih nututin maktunya jadi ikutin terus part lovers keseruan adventure kita ke kendari ya jadi kita disini nunggu pesawat tagi, jadi transit ya kita kalau mau menuju Surabaya kendari itu gak bisa langsung part lovers jadi kita harus transit dulu, mestinya itu bisa tapi karena kita bawa burung jadi kita harus diharuskan untuk transit, setelah itu langsung eh ini kita transitnya di Makassar ya, jadi habis ini kita langsung lanjut lagi ke kendari untuk persiapan sih ya kita mungkin besok ya baru bisa lempar burung atau sambil nyari-nyari lokasi atau spot-spot yang bagus buat ngelembarin burung kalau untuk Mas Ferdi sendiri, udah persiapannya udah sampai mana? bawa burung sama perukannya apa aja? kalau persiapan gak ada sih, kita tadi soalnya keburu-buru ya tripod apapun kita gak bawa, makan paling cuman bawa ke waci soalnya kita tadi berwaktu ini jadi part lovers memang kita dadakan sih untuk datang ke kendari jadi untuk persiapan itu sendiri sih, untuk makanan sih sangat gampang banget ya kalau kita bawa burung dewasa itu gak bingung jadi gak bingung bawa makanan karena burung kita itu udah bisa makan sendiri jadi ini ada kita cuman ini aja sih persiapan ya waci sambil nanti misalkan kita beli ini tuh buah kayak jagung kan biasanya kan di Alfa sama di Demaret kan sudah ada tuh sama buah-buahan, mungkin di pasar, di jagung atau buah apel itu udah cukup kan mungkin di supermarket kan banyak ya kan siap udah cukup jadi kita nanti tinggal beli apel aja atau pir atau pisang gitu ya bener Mas Fertik ya jadi kita sambil nunggu pesawat kita sambil nongkrong dulu ayo mau pesen apa? hot coklat? boleh mbaknya menu aja kita makan dulu part lovers sambil nunggu pesawat berangkat ya Mbak Fertik yuk, hajar ayo nasi kemana? belum pelan pelan tuh ini apa lagi? nasi kemana oh gajar gajar dulu kendari akhirnya sampai juga di kendari Indonesia ya jadi kita ini FF-an saat ini untuk saya pribadi kalau di Indonesia kita baru paling jauh di kendari ini ya jadi kita naik pesawat sampai dua kali ya jadi sempat transit sekarang sudah ketemu juga sama Om Mustari jadi Om Mustari ini yang punya wilayah kendari hai ha 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 selamat datang ya ini kita disambut jadi ada sambutan biasa nanti rencananya besok ya kita ya iya besok langsung terbangin burung Al Alam di Masjid Al Alam di Masjid Al Alam ya teman-teman sudah kita ini kan oh gitu ya jam berapa besok kira-kira jam 6 lah harus pagi jam 6 ya harus pagi ya wah ini ya jauh-jauh kita luar pulau sambil nyerbangin burung peret tapi nanti kita coba sambil ini ya mestinya harus diisi dikit-dikit lama-lamaan yuk biar seru ya kan Mas ini Fertik gimana persiapannya oke tak? Prima tak? Prima ya burungnya ya habis dari sini serah dulu lah oh gitu ya kasih makan apa kira-kira ini nah ini belum ada masanya kasih kacang ya kasih kasih kuaci kasih kuaci ya sambil dipijat-pijat kayaknya pegel oh iya 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 perjalanan paling jauh ini iya 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 ini skaret ini burungnya dikasih Almon orangnya pijat waduh ini yang bahaya kalo pijat-pijat ini ya gak perlu kita dengerin dulu pembicaranya dari mas Giat oh iya parlovers sebenarnya kemarin tuh kita itu dadaan banget ya om ustari ya ini bener-bener dadaan banget jadi aku sendiri juga bingung mau kesini nih gimana dirumah juga saya kepikiran sama anak istri sama ya akhirnya Bismillah kita ambil keputusan untuk datang kesini ini karena sudah ngomong sama om ustari jadi kita dijemput sama mobil paciru ini ya dan ikuti terus keseruan ini sampai besok jadi kita besok lanjut langsung terbangin burung dan tentunya kita juga mau jelajah lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang mana yang bagus di kendari ini ikuti terus jangan di skip biar tahu gimana perjalanan ini sampai di dalam kendari itu sendiri yuk kita jelajah kendari sambil terbangin burung selamat menikmati 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 teman-teman tempatnya yang kita tinggalin nanti disini jadi kita keluarin burungnya dulu dari Pajiru ayo kita turun ya Alhamdulillah akhirnya udah nyampe tinggal besok kita kita adventure ya nyari lokasi buat reflect bisa dilihat aja langsung buat perlovers kalau mau pilih-pilih mako jenis-jenis apa di sini semuanya hampir ada semua ya jadi tangkrikan ini kita bawanya dari kuala-kuala kita langsung mau pasang kita harus dipakai sama belinya ya Oke hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati